bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya ya mudah-mudahan pada pertemuan hari ini pada pertemuan hari ini tepatnya ya pada hari jumat mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan sehat walafiat ya baik pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih dengan judul sedekah, hibah, dan hadiah sebelum memulai pembelajarannya, saya mengubah kepada adik-adik semua supaya mempersiapkan buku pembelajarannya ya baik disitu buku paket maupun buku LKS nya dan nanti ketika saya menerangkan pembahasan mengenai bab sedekah ini adik-adik juga bisa menyimaknya langsung di bukunya masing-masing supaya tahu penjelasan apa yang dimaksud di bukunya tersebut baik sebelum kita kita memulainya langkah baiknya kita memulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim baik langsung saja ke pembahasannya disini yang pertama ada kompetensi dasar masih sama ya dengan kompetensi dasar yang lalu atau di pertemuan sebelumnya karena disini masih sama babnya ya yaitu mengenai bab sedekah, hibah, dan hadiah dan untuk pembahasannya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai hibah, kemudian hadiah kemudian persamaan dan perbedaan dari hibah dan hadiah serta sedekah dan yang ketiga, eh maksudnya disini yang keempat yaitu mempraktikan sedekah, hibah, dan hadiah baik langsung saja ke pembahasan intinya ya disini ya yaitu yang pertama membahas mengenai hibah jadi hibah itu apa? hibah secara bahasa artinya pemberian sedangkan menurut istilah adalah pemberian kepada seseorang kepada orang lain dengan tidak ada imbalannya kemudian tidak ada sebab yang menjadikan adanya pemberian itu ya bisa disimpulkan bahwasannya hibah itu adalah pemberian cuma-cuma ya kepada orang lain tanpa sebab akibat dan tanpa meminta balasan ya dari yang telah diberikan tadi ya intinya tanpa pemberi kita memberi sesuatu kepada orang lain ya itu adalah penjelasan mengenai hibah kemudian disini untuk manfaat hibah ya itu yang pertama akan terhindar dari sifat kikir kemudian yang kedua akan menghilangkan rasa pemberi yang ketiga menumbuhkan rasa kasih sayang dan yang terakhir akan dilapangkan rizikinya jadi orang yang hibah itu walaupun kita memberikan harta kepada orang lain kita tidak akan berkurang harta kita ya secara dipandangan Allah SWT jadi apabila kita hibah itu justru akan menambah sifat kita ya terhindar dari sifat kikir kemudian juga kita akan terhindar dari rasa gelisah ya bahwasannya rezeki itu nanti datangnya dari Allah SWT jadi kita tidak perlu khawatir ya tidak perlu khawatir apabila harta kita bahkan akan berkurang terus maka ya seperti itu ya jadi kita tidak perlu khawatir harta-harta kita akan habis karena rezeki yang diberikan oleh Allah itu tidak akan habis apabila kita mengamalkannya atau memberikannya kepada jalan yang benar atau di jalan Allah kemudian langsung ke pembahasan selanjutnya disini mengenai hukum hibah ya hukum hibah itu seperti apa ya hukum hibah itu awalnya adalah mubah ya atau jais atau boleh namun hukum hibah itu dapat berubah dikarenakan dengan kondisi tertentu yaitu yang pertama hukum hibah itu bisa wajib terus hukum hibah itu bisa haram dan hukum hibah itu juga bisa makro ya wajib itu diberikan apabila kita memberikan kepada keluarga kita ya itu karena sudah menjadi tanggung jawab ya tanggung jawab kepala keluarga memberikan hibah kepada anak dan istrinya yaitu hukumnya menjadi wajib kemudian haram ya apabila kita memberikannya kemudian kita menariknya kembali ya sudah menghibahkan namun kita menariknya kembali ya kecuali kita sebagai ayah ya terus kemudian kita memberikan kepada anak kemudian kita menariknya kembali karena ada sebab yaitu baru-baru diperbolehkan kemudian hukumnya makro apabila kita ya disitu mengingat-ingat ya mengingat-ingat dari apa yang kita hibahkan yaitu tidak diperbolehkannya jadi apabila kita sudah hibah itu hendaknya kita sudah mengikhlaskan tidak mengingat-ingat kembali atau mengharapkan imbalan dari apa yang sudah kita hibahkan ya seperti itu ya itu adalah hukum dari hibah itu sendiri kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya disitu membahas mengenai rukun dan syarat hibah ya disini rukunnya ya rukun hibah itu ada empat yaitu yang pertama ada yang memberi hibah kemudian yang kedua ada yang diberi hibah kemudian yang ketiga ada ijab kobul dan yang terakhir ada barang yang diberikan ya kemudian langsung saja disitu ya yang ke maksudnya disini pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas mengenai hadiah ya hadiah itu apa jadi hadiah itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain dalam rangka untuk memberikan penghormatan atau penghargaan kemudian hukum memberikan hadiah itu adalah boleh diperbolehkan atau jais atau mubah ya seperti itu ya kemudian manfaat dari pemberian hadiah itu sendiri yaitu yang pertama mendorong seseorang untuk maju kemudian mendidik menepati janji dan yang ketiga terhindar dari sifat iri dan dengki dan yang terakhir mempererat tali persaudaraan itu adalah manfaat dari hadiah dan kemudian disini pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan sedekah hibah dan hadiah jadi apabila sedekah itu itu adalah merupakan pemberian yang diberikan kepada orangnya orang yang membutuhkan dan hukum memberikan sedekah itu adalah sunnah mu'akad dan tujuannya itu hanya karena Allah SWT dan tidak ada tujuan lain disitu dan apabila disitu sedekah ya perbedaan dari sedekah hibah dan hadiah disini apabila hibah itu merupakan bentuk pemberian yang diberikan kepada orang lain yang subjeknya itu tidak dibatasi jadi apabila sedekah itu kan tadi dapat kita ketahui ya bahwasannya sedekah itu diberikan kepada orang yang membutuhkan tetapi kalau hibah itu tidak dibatasi jadi boleh kepada siapa saja kemudian asal mula dari hukum hibah itu adalah jais dan tujuan diberikannya itu adalah karena tanggung jawab dan peduli sesama itu adalah penjelasan mengenai hibah ya kemudian untuk selanjutnya disini apabila disitu hadiah itu merupakan bentuk pemberian karena atas peristiwa tertentu entah disitu mendapatkan prestasi atau hal yang lain dan siapa saja boleh memberi dan menerima hadiah tersebut kemudian hukum dari memberikan hadiah ini adalah mubah dan tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan maksudnya disini memberikan hadiah yang bersangkutan adalah orang yang mendapatkan prestasi disitu kurang lebihnya seperti itu yaitu perbedaan antara sedekah hibah dan hadiah kemudian persamaannya antara sedekah hibah dan hadiah disini dijelaskan bahwasannya sedekah hibah dan hadiah itu adalah sama-sama bentuk pemberian atau pelimpahan barang dari seseorang kepada orang lain dan ketiganya itu merupakan bentuk pemberian secara cuma-cuma itu adalah persamaannya antara sedekah hibah dan hadiah kemudian untuk praktiknya untuk mempraktikkan sedekah dan hibah kemudian hadiah itu yang pertama hendaknya memberi sedekah kepada fakir miskin sesuai kemampuan jadi melatih diri kita apabila kita menjumpai fakir miskin kita memberikan sedikit harta kita kepada fakir miskin tersebut semampu kita kemudian yang kedua menyisikan uang jajan kita untuk infak kemudian yang ketiga berlatih berbagi sesama sesama teman khususnya dalam bentuk apapun kemudian yang terakhir yaitu memberi hadiah kepada orang yang kita sayangi seperti itu ya itu adalah cara atau mempraktikkan sedekah hibah maupun hadiah ya mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik semua ada salah kata mohon maaf sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat